Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menjelaskan pemerintah akan memperlakukan karantina bagi WNI yang datang dari India. Karantina akan dilakukan selama 14 hari. Selain wajib menjalani karantina selama 14 hari, WNI yang datang dari India juga diwajibkan melakukan proses PCR, tes sebanyak dua kali yaitu di saat datang dan setelah karantina. Menkes menambahkan WNI yang datang dari luar negeri harus mengikuti pengetesan pengambilan sampel genome sequencing untuk melihat apakah ada virus yang dibawa. Menkes juga meminta seluruh daerah untuk tidak buru-buru melonggarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Pelonggaran yang dilakukan menjadi penyebab utama meningkatnya kasus COVID-19. Karena terjadi penurunan yang cukup drastis sejak di bulan September, tugas kami di karantina adalah memastikan kalau yang WNA kemudian tidak masuk karena visinya tidak diterbitkan, WNI tetap boleh masuk. Cuma para WNI ini tolong mengerti kalau Bapak Ibu pernah mengunjungi wilayah India dalam 14 hari terakhir, Bapak harus melakukan karantinanya 14 hari. Ya Bapak juga, Bapak Ibu juga harus diambil PCR tesnya dua kali pada saat datang dan pada saat mau pergi. Kemudian Bapak Ibu juga akan kita sampel genome sequencingnya untuk melihat virus yang Bapak Ibu kena itu apa. Terima kasih. Terima kasih.